hai oke kan balik lagi bersama saya di channel menghujul kali ini saya akan membagikan tutorial cara merute ya Xiaomi Note 3 Pro Enzo memakai Super Su ya sini saya menggunakan MIUI 8 buat teman matikan genzo kalian buat masuk TWRP karena saya flashnya via TWRP ya jangan lupa ya kan buat di subscribe channel ini biar saya tambah semangat buat videonya root itu penting ya kan bagi kalian yang ingin ngobrek-ngobrek Androidnya harus root syaratnya biasanya membutuhkan akses pihak ketiga Super Su nah ini dia masuk modus TWRP pasti sudah tahu ya kan caranya tekan tombol volume up dan down bersamaan setelah itu kita pilih install ini dia file Super Su nya yang atas ini buat MIUI 9 ya kita pilih yang bawah ini dia Super Su kita install gampang ya kan installnya kita cukup geser dari kiri ke kanan agak lama tunggu saja buat file atau bahannya nanti saya kasih link ya di deskripsi kita tunggu suksesful ya kita kembali kita install abut mood ya buat jaga-jaga saja karena saya TWRP nya tidak resmi UBL nya maksudnya bukan TWRP kembali pilih reboot pilih sistem ya ini dia booting pertama Xiaomi kalian akan kembali mati ya ini dia booting lalu mati ini normal ya lalu hidup lagi hai 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 tenang saja ini tidak apa-apa itu efek dari rootnya mungkin saya kurang paham yang jelas kalau saya mau install Super Su begitu ya nyala terus mati lagi lalu hidup kembali hidup lagi kita tunggu saja ini dia mulai menyala untuk mengecek sukses atau tidaknya biasanya ini ya ada aplikasi Super Su ya kalau agak masih ragu kita cek ya menggunakan aplikasi root checker di Playstore kita ketik root checker ini dia kita tunggu kita tunggu sekitar 2 M7 MB ya buat mengecek sukses atau tidaknya kalau agak masih ragu tapi biasanya kalau aplikasi sudah terinstall otomatis HP kalian sudah root ya kita tunggu sedang memasang ya sudah selesai kita buka tunggu ini dia verifikasi root ya kita klik disini diizinkan nah itu dia konfiguration root access ya install the device selamat Redmi Note 3 Pro kalian sudah terroot terima kasih telah menonton video ini terima kasih terima kasih